Bekas kombin itu sangat sulit untuk faktor bajak biasa, tapi untuk Pranos bisa dengan mudah. Untuk mengatasi bekas bola kombin, kami kadang melewati ruangnya itu, selesai hancur, nanti baru dilatai. Walaupun di lahan dalam bekas kombi juga Pranos ini mampu buat mengajar bekas kombi. Tempat duduknya ya, ini memudahkan operator pada saat menggarap lahan lebih ringan dan lebih santai tentunya. Kalau kita bisa naik juga, nggak harus ditutupin dari belakang, bisa nyukir dari atas dan nggak kotor. Ya untungnya gini, kalau saya duduk kan nggak capek, lebih nyaman. Kalau nggak ada dudukannya kan saya capek. Kita ngoperasi kini juga nggak capek, soalnya ada dudukannya. Jadi terus mau belok kanan atau kiri pun kita nggak perlu narik-narik. Cukup meringankan pemakainya. Pemakainya tidak lagi jalan kaki, mengendalikannya enak. Saya kira sangat visibel untuk saya gunakan. Ya banyak, maksudnya ada tempat duduk menggunakan gearbox, rotari. Sedangkan yang tersebut rotator lainnya itu kan tidak soal biasa, bukan menggunakan rotari. Ya tidak menguras tenaga begitu. Karena ada tempat duduk, jadi lebih rilek lah. Nyaman, karena kalau kita bawa pulang traktor yang pulang harus blik-blik-blik-blik, tidak naik. Nyaman sekali, tidak naik rumah. Memudahkan pekerjaan kami, ini apalagi kami, saya sudah udur. Kalau nanti, apa namanya, bekerja dengan apa? Kalau biasanya kan tidak ada seat-nya, tidak ada tempat duduk, kan. Sehingga kami sangat terbantu kalau memilih grup ini. Agaknya kalau pemula seperti saya, belajarnya itu mudah. Lagipula ada tempat duduknya, jadi nggak terlalu kesel banget lah, sebenarnya. Jadi sambil duduk, bisa nyetir, bisa pelok. Kalau kursinya enak itu, Pak Cahaya. Tadi pas untuk belok-belok gitu, nyaman. Lebih cepat, lebih adoptik. Kalau perhatiannya mudah, kerjanya cepat. Kita siap tanam, kerjanya cuma satu kali. Kalau ini memang juga lebih cepat juga, mas. Soalnya itu tadi, di posisi belok, dia kan nggak susah. Kalau pakai traktor bajak, kan sedikit untuk pengingkalan. Kalau pakai Kronus ini, kan lebih bisa empat kali. Kalau kita bandingkan dengan traktor biasa, jenis bajak, itu membutuhkan waktu yang lama. Ketika kita menggunakan traktor tipe rotari, yaitu traktor Kronus ini, mengolah-olahannya jadi lebih cepat. Otomatis ini mengurangi dari beban kos untuk membayar jokinya, dan kemudian membuat menenamannya lebih cepat. Dan harganya juga katanya jauh daripada yang lain gitu kan. Nah, dari fungsi sama, harga kok lebih rendah lah. Saya ambil Kronus ini. Sebetulnya saya ada pilihan dua. Tapi setelah saya lihat Kronus, saya cari-cari info. Katanya kan saya dapat info harganya lebih murah dari klikzena. Fungsinya sama, harga lebih terjangkau ya. Dapatlah petani, dapat membeli ini. Kalau ada roda ini kan kita ngoperasikannya lebih enak, mas. Bisa belok kanan atau kiri gitu kan, enggak perlu pakai ditarik kesana-kesini gitu kan. Tinggal pakai handle itu kan bisa ke kanan. Ardodanya gerak sendiri ke kiri kan gitu. Kalau cuma rotari kan kita cuma lurus aja. Radius beloknya kan. Kalau ini bisa langsung belok, dia enggak pakai ancang-ancang juga bisa belok. Tapi kalau yang lain harus pakai ancang-ancang dorong. Nah, itu kalau enggak kuat yang dorong, yang car pematang sawah itu bisa terguling. Atau bekas belokan kombi itu bisa terguling juga. Kalau buat bulu tani juga bisa dalam. Kan ada setelane itu, mas. Nah, kita bisa ngukur mau kedalaman berapa. Terus lebarin, nanti kan itu bisa disesuaikan juga. Ada setelane yang bisa buat ngeratak di tanah. Ya, lebih bagus ini sih, mas. Hasilnya cukup sesuai dengan permintaan petani. Kedalamannya ya sekitar 20-18. sentimeter. Lebarnya sudah cukup cocok. Hasil cacahannya lembut. Terus, apa, tanamannya mudah. Saya benar-benar akan saya gunakan untuk mengelola lahan yang benar-benar mau saya tanami pisang. Jadi kalau hasil cacahan itu boleh dibilang udah. Tinggal ditaburi pupuk, tanam udah. Insya Allah udah bagus. Pupuk sangat lembut, bahkan sangat halus sekali. Banting yang ini sangat mudah dan kuat. Nama saya, Abdredis Dobu. Dia 25 tahun. Salam saya, Kecamatan Cilindak, Kabupaten Cernok, Beragang. Provinsi Sumatera Utara. Nama saya Muhammad Ridho Subayang. Dari Tanah Karo. Kecamatan Tiga Binanga. Provinsi Sumatera Utara. Saya Sudrisno, Alamat Dusun Satu Rahman Indra, Kecamatan Ramun Utara, Lampung Timur. Alamat saya dari Desa Segayam, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Inim, Sumatera Selatan. Nama saya Ayo Kasim, Desa Cintamulian, Kecamatan Kadipuyok, Kadipurulamung Selatan. Nama saya Wahidding Hamka. Saya berasal dari Pindrang, Kecamatan Tiroang, Sulawesi Selatan. Nama saya Bapak Jeli Yonatan Tanain. Saya tinggal di Kecamatan Kamunat Kusilemba, Kabupaten Posok, Sulawesi Tengah. Nama saya Bapak Jeli Yonatan, Alamat Desa Semanten, Kabupaten Pasitan, Kabupaten Pasitan. Nama saya Bapak Jeli Yonatan, Alamat Tanjung Anong, Desa Bulirjo, Kabupaten Jombang. Nama saya Mohamad Kamal Ngozi, Alamatnya di Jalan Merpati, Desa Sumerjo, Kecamatan Gandat. Nama saya Arif Solikin, Alamat Desa Tamparjo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Nama saya Irvan Alvaiz, Alamat Kelurahan Lontarbaru, Kota Serang, Kabupaten Simbadan. Nama saya Jufri, Alamat Desa Tamparjo, Kecamatan Ngawan, Kabupaten Kelurahan. Nama saya Roni Setiawan, Alamat Desa Surorejo, Kecamatan Banyuri, Purworejo.